oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan teknisi PC bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya kedatangan tamu teman-teman yaitu laptop asus ya dan ini kerusakannya prepare otomatis repair error 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 balai lol pisang error otomatis repair ya ini error otomatis repair ini gampang-gampang susah sebenarnya ya ada yang gampang ada yang susah sebenarnya banyak cara untuk mengatasinya teman-teman namun ini salah satu cara yang paling mudah yang paling gampang ya maka saya upload saja oke teman-teman kalau misalkan cara ini enggak mengatasi masalah yang teman-teman alami teman-teman bisa bertanya lagi di kolom komentar ya nah kita hidupkan dulu errornya itu seperti apa ya seperti ini teman-teman ketika dihidupkan dia ada tulisan preparing otomatis repair ya otomatis repair diagnosing euro PC dan ini itu lama banget loadingnya ya kita nunggu lama tapi ini videonya saya percepat saja tetap percepat ya makanya terlihat lebih cepat karena saya potong-potong videonya nanti tak lama dia akan muncul tampilan biru seperti ini ya nah choose and option tampilan seperti ini jadi teman-teman udah coba misalkan sistem restore atau reset atau set model enggak bisa misalkan ya enggak bisa semuanya udah dicoba enggak bisa silahkan teman-teman coba pakai cara ini ya atau reset teman-teman enggak bisa gitu nah enggak ada salahnya teman-teman coba pakai cara ini ya yang juga di video ini okelah dalam keadaan mati seperti ini ya kita akan masuk ke bios jadi untuk masing-masing laptop berbeda ya tombol biosnya di sini ada asus memakai tombol f2 srf2 Lenovo f2 atau fnf2 HP f10 PC pakai tombol delete merek lain-lain pakai f2 ya kayak gitu dan cara masuk biosnya teman-teman tekan tombol power seperti ini lalu tekan-tekan tombol bios ya jangan sampai telat menekannya nanti tak lama dia akan masuk bios ya khusus laptop asus harus ditekan f7 dulu agar tampilan seperti ini ya khusus laptop asus nah disini ditampilan bios ini teman-teman arahkan ke menu boot ya teman-teman pakai tombol keyboard ya arah kiri kanan yang ini kiri kanan atas bawah nanti pilihnya pakai enter ya tapi sih untuk asus dia bisa masih bisa memakai touchpad ya kecuali laptop-laptop lain tidak bisa memakai touchpad kita arahkan ke menu boot lalu disini CSM supportnya itu disable artinya mati tapi kita harus menghidupkannya bagaimana caranya kita pergi ke menu security dulu arahkan ya lalu kita Scroll kebawah buka ya enter secure boot dan pilih disable ya enable nya ganti jadi disable disable artinya mati ya lalu kita kembali lagi ke menu boot teman-teman nanti ketika kembali CSM supportnya bisa kita hidupkan ya oke klik nah disini CSM supportnya sudah bisa kita ganti ke enable enable artinya hidup ya lalu selanjutnya di boot option satu ini silahkan enter atau buka ya buka nah ganti bootnya ke yang kedua nah ya kalau boot option dua boleh pilih di disable saja kita intinya mengatur boot option satu ganti ke tadinya kan awalnya yang ini yang atas kita ganti yang kedua kayak gitu saja ya lalu kalau misalkan sudah kita save change and exit artinya menyimpan pengaturan ya simpan pengaturan atau F10 lalu enter ya nah oke semoga bisa bisa ya jadi kita tidak perlu kemana-mana perlu mengatur bio saja sudah teratasi yang semoga masalah yang teman-teman alami semoga cepat teratasi cepat sembuh laptopnya ya liur apalagi kalau misalkan laptopnya penting gitu mau dipakai kuliah atau kerja atau sekolah ya bingung banget nah ini sudah bisa teman-teman ya semoga laptop teman-teman pun gampang diperbaikinya ya tapi untuk teman-teman yang sudah pakai cara ini tapi masih belum bisa misalkan Hai nah teman-teman minta solusi lagi di komentar ya karena emang ke penyebabnya banyak dan cara mengatasinya pun harus berbeda pasti berbeda ya kayak gitu karena emang ini penyebabnya bios kita atasi dengan bios kalau penyebabnya errornya driver kita atasi dengan save mode ya Mas tahu semuanya tahu yang penting teman-teman bertanya di kolom komentar ya enggak apa-apa saya senang bisa bantu kalau misalkan sampai sukses sampai apa sampai laptopnya sehat gitu senang banget yakin senang banget ya jadi teman-teman yang belum berhasil ditanyakan lagi minta solusi lain gitu Mas saya udah coba cara ini tapi enggak berhasil ada solusi lain enggak gitu ya kayak gitu boleh ditanyakan saja enggak apa-apa atau kalau misalkan mau kontak saya ada di profil channel ada email ya boleh ditanya kayak gitu ya mungkin tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja teman-teman mohon maaf ya karena emang cara bicara saya masih belepotan ya amburadul berantakan acak-acakan karena emang masih amatir ya tapi saya berharap banget video ini bisa membantu teman-teman ya yang sedang kesusahan ya susah-susah gampang sih masalah ini ya oke teman-teman terima kasih sudah hadir sudah mampir cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh